Saya atau kami di Golkar belum pernah mendengar soal penambahan itu. Saya atau kami di Golkar belum pernah mendengar soal penambahan itu. Tapi yang kedua kan soal kabinnya itu kewenangannya Presiden ya. Kalau nanti akhirnya diputuskan di Mahkamah Konstitusi atau berdasarkan 20 Maret kemarin kan yang terpilih jadi Presiden Pak Prabowo. Ya tentu itu hak pro-gatuhnya Pak Prabowo. Tentu kalau memang betul nanti ada penambahan saya kira itu memang karena Pak Prabowo menganggap itu penting dan perlu untuk melakukan penambahan mengko. Tapi kan itu harus melalui revisi Undang-Undang Kementerian ya. Jadi setahu saya memang Pak Prabowo pernah membicarakan secara formal secara resmi ya. Tentu kan pasti kalau misalnya nanti dalam menyusun kabinet itu di-breakdown dulu dari visi dan program ya. Setahu saya kan ada sekitar 320-an program yang nanti akan dilaksanakan setidaknya 5 tahun ini. Ada 17 yang prioritas gitu. Nah nanti saya kira susunan kabinet pada akhirnya perlu atau tidak direvisi Undang-Undang Kementerian atau nomenklatur Kementerian itu ya tergantung dari efektivitas. Sejauh mana efektivitas nanti yang diperkirakan akan melaksanakan terimplementasinya 320 program. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.